Kita beralih ke informasi lain pemirsa, seorang ibu rumah tangga bernama Lastri, 48 tahun, warga desa Pantai Linuh, kejamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, menangis haru, usai menerima bantuan beras yang diserahkan oleh Babin Kamtip Mas setempat. Yang mengaku selama ini belum menerima bantuan apapun dari pemerintah. Lastri, 48 tahun, warga desa Pantai Linuh, menangis haru, usai menerima bantuan beras dari pihak kepolisian yang diserahkan langsung oleh Babin Kamtip Mas setempat. Wanita parubaya ini diketahui tinggal di sebuah gubuk yang menyatu dengan kandang ayam lantaran rumah miliknya terbakar pada April lalu. Lastri merupakan salah satu warga miskin yang mendapat bantuan beras program kepolisian Republik Indonesia. Dalam program ini, Pores Tanah Laut membagikan sebanyak seribu paket beras kepada warga miskin yang terdampak COVID-19. Lastri mengaku terharu akhirnya bisa mendapat bantuan. Ia juga menceritakan jika tidak ada beras pitra dan bantuan ini, maka dipastikan ia tidak bisa makan. Sebanyak seribu paket bantuan dari Kapolri disalurkan kepada warga yang terdampak COVID-19 yang diserahkan langsung oleh masing-masing Babin Kamtip Mas. Hari ini kita bagikan seribu paket kepada masyarakat yang terdampak. Dilaksanakan oleh masing-masing Babin Kamtip Mas. Sebelumnya, Polres Tanah Laut juga membagikan sembako kepada warga kurang mampu di wilayah hukum mereka. Jadal Abidin, kontributor TVRI Kalimantan Selatan, Muartakan.